Halo semuanya, kembali lagi sama gue, Louis di Krengetek ID Jadi gue lagi kedatengan sebuah paket dari Fantech Dan kalau menurut Fantech ini paketnya tuh bakalan cocok buat gamer-gamer cewek Atau kalau misalnya kalian cowok sebenarnya juga bisa Jadi kalau misalnya kalian punya pacar cewek yang main game Nah katanya Fantech itu bisa jadi buat hadiah buat pacar kalian atau istri kalian gitu lah Nah jadi langsung aja nih barangnya udah di bawah gue Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajarkan dulu untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah Supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video Jadi langsung aja Ini barangnya sudah ada di bawah gue Ini ya Ini barangnya Ini kotak Jadi isinya kayaknya ada 5 barang nih Di sebelah sini ada tuh Ada mouse, keyboard, ada headset Ada mousepad, ada headset stand Jadi langsung aja Kita buka Lihat apaan isinya Sebentar Oke jadi Ini super banyak ya Paketnya Ini apa nih Oh ini mousepad tapi Mousepadnya di desk matnya kayaknya ada disekitar sih Ini somehow nggak tahu Kita lihat aja Cuman disini sih Kotaknya kosong Jadi kita singkirkan dulu Kita pinggirin dulu Disini ada headset stand Ini ada headset stand AC3001 Tau headset stand Nanti kita lihat sama-sama Kita keluarkan dulu ya Karena ini kotaknya gede Jadi kita keluarkan dulu semua Ini ada mouse Pantek Black X17 Pantek Black X17 Terus ada headset Kita keluarin semua dulu aja Gampang Ada keyboard juga Nah ini tadi Mousepadnya Kita Kayaknya udah kosong ya Sudah tidak ada isi Jadi kita singkirkan dulu Jadi tadi ada Sebentar Gue rapingin dulu Nah Ini tadi udah ada headset stand Dari Fantec ini Tower AC3001 Headset stand Dan kalau nggak salah Ini ada versi yang warna hitamnya Yang warna hitamnya itu RGB Terus Lanjut Ini ke Black X17 Ini Black X17 Versi Sakura Edition Jadi semua Barang yang ada disini Semuanya versi Sakura Sampai ke headset-headsetnya Semuanya Sakura atau warna pink Dan dia warnanya pink-pink muda gitu Jadi Nggak terlalu norak Atau apalah Jadi ya Ini tadi Black X17 Terus Ini ada headset HG11 Captain 7.1 Asik Dia Dia semuanya Kalau nggak salah Ada versi warna hitamnya Jadi ya Ini headset Terus ini Keyboard Keyboard Fantec apa nih Fantec MK852 Max Core MK582 Saku Edition Max Core Nanti kita Bukain Lanjut Ini ada Mousepadnya dia Namanya Firefly MPR800S Ini dashmate Atau mousepad extended Ini Sajadah gaming lah Kalau kata orang-orang Jadi dia Dan dia RGB juga nih pinggirnya Terus dia kabelnya Detach Jadi nanti Kita lihat aja Kalau sudah disetup Kayak gimana Tapi sebelum itu Kita buka dulu Satu-satu Isinya apaan Oh iya Dan ini tadi kabel Kabel si Dashmate yang tadi Pakai kabel Micro to USB Jadi Langsung kita bongkar Saja Pertama mungkin dari Ya mouse-nya dulu deh Ini mouse-nya Di packaging-nya sih lucu ya Warna pink-pink gitu Itu bisa dibuka Jadi kalau misalkan Mau lihat-lihat Apa Mau lihat-lihat mouse-nya Sebelum beli Ya bisa kayak gini dulu Kita buka dulu Kita ada dapet Wih Ada dapet Ntar nih Ntar Kita Buka dulu mouse-nya Ini mouse-nya Fantech Black X17 Wow Oke jadi disini Gue sangat terkesima Karena si Black X17 ini Udah menggunakan Fit Rounded PTIV warna putih Ya kan Jadi lebih smooth Harusnya dibandingin Yang warna hitam Biasa dan yang biasanya Lebih tipis Dan ini sebenernya sih Overall Bentuknya itu Sama persis Kayak si Black X17 Yang udah pernah release Yang dulu itu Pake sensor 3325 Terus ada lagi yang X17 Pro Tapi yang ini Yang versi 3325 Jadi untuk casual-casual game Harusnya masih bisa Dan warnanya lucu Coating-nya juga bagus Gue rasa Build quality-nya cukup oke lah Ini Untuk Sepaket ini Nanti akan gue jelasin lagi Lebih banyak Dan yang gue kaget juga adalah Disini kita dikasih Spare mouse fit Mouse fit Untuk si Black X17 ini Supaya Kalau misalkan yang ini Udah tipis atau apa Kalian bisa ganti ke yang baru Sekarang lanjut ini Ke keyboard dulu Keyboard dulu Nih Set Ini keyboard MK852 Mechanical keyboard Mana bukanya Oke ini Kita buka Kita dapet Oke cuman ini aja Isinya Ini keyboardnya Ini kita dapet Kicker puller Dapet kicker puller Ya ini Keyboardnya Si Fantec Maxcore MK852 Dia keyboard full size Ada knobnya juga Knobnya juga oke Nanti akan kita coba colok Nanti kita lihat Dalamnya kurang lebih Seperti apa Jadi bentuknya kurang lebih Seperti ini Dan dia switch-nya Menggunakan Blue switch Jadi Ya bisa denger Ini suara mic gue Jadi si MK852 Ini menggunakan Switch OTMO Blue Jadi suaranya Clicky Dan gue kurang tau Apakah ada versi Atau varian yang lainnya Yang menggunakan Red atau brown switch Dari OTMO juga Gue kurang tau Tapi nanti Kalau misalkan Ada info tambahan Akan gue tambahin Nanti di pin komen Atau di deskripsi Nanti kan gue kasih linknya Di sana Dan ini nanti Akan Gue coba juga Mungkin nanti akan gue bikin Juga typing testnya Jadi kalian Setun terus Kita lanjut Buka kotak yang lain Dan ini Dua pasangan ya Si headset sama si Headsetsan ya Ini Kita buka Headsetnya Oke Ternyata di dalamnya Tidak ada apa-apa Selain Headsetnya aja Ini kita buka dulu Headsetnya lumayan Berat Seperti ini Oke Ini headsetnya tadi Namanya Fantech HG11 HG11 Virtual 7.1 Surround sound gaming headset Captain 7.1 Jadi Dia disini Interface nya Menggunakan USB Langsung Jadi kalian bisa pakai Fitur Software Virtual 7.1 Yang disediakan Sama si Fantech Terus Disini juga ada Dikasih Semacam USB control gitu Atau Control Inline Control gitu lah Buat atur volume Ada RGB nya juga Dan buat Mute Mac juga bisa Disini Warnanya sih Seirama semua Dari ketiga barang ini Jadi Dan Apa Warna pink nya juga bagus sih Menurut gue Pink-pink terang Sakura gitu sih Jadi gue gak ada komplain Soalnya warnanya Gak norah juga Dan Ini headsetnya Tadi kabelnya gue udah bilang Kabelnya ini agak-agak Meminggungkan Dia braided bukan Rubber juga bukan Tapi ini Gue gak tau bahannya apaan Lucu Jadi dia kayak Segi Kayak kotak gitu Kabelnya Terus Rubber Dia rubber juga luarnya Jadi kayak Karet di luarnya Terus Mungkin Supaya meredam Suara-suara kabel Yang Kalo misalkan lagi Nempel ke Baju kali Nah ini sekarang Gue coba aja sebentar ya Ya ini Kurang lebih di kepala Kayak gini Sebenernya sih Size nya lumayan besar Jadi bisa Ditarik lagi Sampai bawah tuh Nah Kebetulan di kepala gue Segini doang Cuman yang Pertama kali gue notice Adalah Di bagian bawahnya Sini Kurang nge-clamp Nih Di bagian bawah sini Kurang nge-clamp Jadi isolasinya mungkin kurang Kurang bagus Terutama dari bawah sini Karena dia gak bisa di pivot juga Gak bisa di Band nya tuh gak bisa digeser Gitu jadi Kaku banget Gak bisa digeser Nah ini kayaknya dia RGB juga gak sih Nanti kita Oh atau gue cobain aja sekarang Nah iya Ini ternyata nyala Ini nyala Warna-warni Iya kan Gak jelek sih Buat gue Bagus sih RGB nya segala macem Ini kurang lebih Kayak gini lah ya Mungkin nanti bakalan Lebih bagus Kalau di pair Sama si headset stand nya Sekarang kita Coba unboxing dulu Si headset stand nya Oke jadi Lanjut ke Headset stand Ini headset stand Sebenernya kayak kemarin Gue sempet Nerima yang versi Warna hitam nya Cuman sekarang dibikin Versi warna Pink nya Jadi langsung aja Kita buka Nah ini headset stand nya Oh jadi dia Terpisah Oh ternyata tidak Lampu-lampu kayaknya Cuman gak tau Ini kita dapet Kakinya Terus ini Kita dapet Stand nya Oh ternyata bener Dia gak lampu-lampu Soalnya kalau gak salah Yang versi warna hitam itu Dia RGB Jadi ada lampu-lampu nya Cuman yang ini ternyata tidak Kita coba dulu Pasang Cuman Cuman diapain Diginiin doang Eits Kebanting Cuman diginiin doang Apa kebalik Kalau gini Nah Udah begini doang Ya gini doang bener Terus tinggal Pake Pasangin si Headset nya Set Ya kurang lebih kayak gini lah ya Semuanya sudah Gue unboxing Tinggal si desk mat nya aja Kalau desk mat nya mungkin Nanti aja Di meja gue Kalau misalkan udah di setup semua Jadi keliatan Lebih bagus juga gitu kan Jadi ya langsung aja Oh tapi sebelum itu Gue mau Belum info juga Kalau misalkan Si Apa Si paket sakura-sakura ini Dari funtech ini Dia itu datangnya Dalam satu paket Tadi ada lima barang Ada Headset Headset stand Ada mouse Ada keyboard Dan juga ada si Desmete tadi Dan itu kalau gak salah Harganya ada di sekitar 1,5 juta Jadi menurut gue Untuk udah dapet Seluruh paket ini sih Harusnya Harganya sudah cukup Affordable Dan kalau gak salah Ada dapet Merchandise juga dari funtech Ada dapet dua baju Kalau gak salah Jadi Buat kalian Kalau misalkan Cewek suka main game Segala macem Pengen nyari Setup yang pink-pink Semua yang lebih Feminim atau apa Atau kalau kalian Pacarnya suka Main game Pengen kalian hadiahin Peripheral yang Setema gini Gue rasa ini Salah satu opsi yang cocok Oke jadi langsung aja Tanpa lama-lama lagi Kita langsung aja Setup ke meja gue Dan lihat Kira-kira penampilannya Semuanya nanti Bakalan kayak gimana Oke jadi kurang lebih Seperti itu tadi Funtech Sakura Edition Yang udah gue kesenjuk tadi Total ada 5 Ada headset Ada mouse Ada mousepad Ada keyboard Ada headset Stand Ada headset Jadi ya kurang lebih Kayak gini Kalau misalkan kalian Tertarik sama Warna pink-pink Ya gue rasa Si Funtech Sakura Edition Ini udah cukup Mengakomodasi semuanya Jadi kalau misalkan Kalian mau kasih hadiah Ke pacar Atau kasih Ya kasih pacar Atau misalkan Kalian pengen Pake buat sendiri Juga kalau misalkan Kalian cowok Sebenernya juga Gapapa gitu Kalau misalkan Kalian suka sama Warna pink Atau kalau misalkan Gamer cewek Juga tertarik Sama barang-barang Warna pink Yang lebih Feminim Dibandingkan dengan Peripheral-peripheral Biasanya cuman Warna hitam doang Biasanya atau warna putih Ya gue rasa Ini bakal cocok Buat kalian Dan sebenernya Gak cuman Peripheral-peripheral Ini aja Karena sebenernya Masih ada 3 barang lagi Yaitu Kursi gaming Juga ada Ada casing Lalu ada speaker Juga yang bisa kalian Pilih Kalau misalkan Kalian pengen Semua setup kalian Warna pink Jadi Untuk semua setup Warna pink Gue rasa Funtech ini Udah sangat lengkap Dan untuk harganya Kelima barang ini Menurut gue Udah cukup oke Harganya di Satu setengah jutaan Karena kalian juga Ada dapet Beberapa merchandise Ada dapet Dua baju juga Kalau gak salah Dan gue rasa Barang-barang ini Udah cukup oke Dan untuk Masalah performa Gue rasa Semua barang-barang ini Udah cukup Masuk akal lah Untuk harga segini Jadi gue rasa Gue gak bisa Kompenen apa-apa juga Dan sebenernya Warnanya pun cukup unik Dan gue pribadi juga Sebenernya suka sama Colorway dari si Amphantex Sakura Edition ini Karena warna pinknya Tuh gak norak Dan menurut gue Lebih Apa ya Kalem banget lah Warnanya Menurut gue udah cukup Bagus lah Kalau misalkan Kalian mau pake Di setup kalian Jadi ya Gue rasa itu aja Kalau misalkan Kalian Kepo Dengan semua setup ini Nanti semua linknya Akan di deskripsi Kalian gue taruh di bawah Kalian bisa cek Di sana Dan ya Gue rasa itu aja Untuk video kali ini Seperti biasa Kasih tau gimana pendapat Kalian di komentar di bawah Like dan share Jika bermanfaat Lalu follow semua Share media kami Di facebook Dan juga instagram Lalu join komodis kami Juga di disor Dan juga lain open chat Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir Jangan lupa untuk subscribe Gue Louis dari Kren Kita kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya